Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa? Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program kita Belajar Islam Bersama saya Zubaida Yusuf hanya di MNC Muslim Masih dengan tema Tasawuf dan dalam serial kita Turning Point Yang mengambil topik yang sangat menarik yaitu Kembali Ke Hati Biasanya agama selalu mengajarkan kita di dalam banyak ritual Dan ajarannya di dalam kitab suci atau riwayat para pembawa risalah Untuk terus berpikir dan mengasah hati guna mensucikan diri Tapi dalam kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari Banyak dari kita hanya menekankan pada ritual Banyak para sufi kemudian mengatakan bahwa ketika kita sholat atau kita sembahyang Mengucapkan doa dan munajat kepada Allah SWT Sebenarnya kita tidak hanya melakukan satu ritual tradisional, tradisi Atau tradisi dalam agama kita Tapi yang paling hakiki daripada itu adalah mengatakan sesuatu kepada Allah SWT Hati sepertinya banyak mengalami kesunyian dalam hubungan kita kepada Allah Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh bintang pahmu saya yang sudah hadir di tengah-tengah kita Yaitu Mbak Evi Yanti Bisanto Assalamualaikum Mbak Evi Mbak Evi ini pemirsa adalah seorang penulis Yang mengalami perjalanan luar biasa Perjalanan hatinya beliau Yang kemudian membawa beliau untuk membawa pada satu pencerahan Dan kesunyian hati yang membawa kepada kedamaian Bagaimana kisahnya kita akan minta Mbak Evi untuk cerita Mbak Evi nulis ya Saya kalau mendengar sudah keluar dua buku sebenarnya Ada dua buku untuk remaja Untuk remaja Jadi banyak cerita tentang kehidupan remaja dengan pernak-pernik Kenapa sih tertarik untuk nulis genre teens atau remaja ini? Kalau yang itu kebetulan karena saya dari dulu suka menghayal saja Jadi saya punya kehidupan lain selain kehidupan saya yang sebenarnya Jadi setelah saya dewasa saya pikir bagaimana kalau itu ditulis saja Tadinya tidak kepikir untuk jadi buku sebenarnya Saya tulis-tulis-tulisnya kok lama-lama jadi tebal Akhirnya saya kirim ke salah satu penerbit kemudian diterbitkan Jadi gitu saja ceritanya Kemudian keluar kemudian ada keasikan jadi penulis Dan akhirnya rilis Sebetulnya itu bagian dari perjalanan saya Itu dalam arti kata yang kembali ke hati Memang kalau jadi penulis memang cita-cita dari kecil? Enggak, enggak pernah sama sekali Saya enggak pernah berpikir jadi penulis Bahkan waktu saya sekolah pun bahasa Indonesia Saya enggak pernah lebih dari tujuh kayaknya ya Untuk menilai mengarang Saya paling enggak suka mengarang Tapi enggak tahu pada saat itu Karena saya dalam perjalanan ini Saya mencoba mengikuti kata hati saya yang bilang bahwa Coba ditulis aja tuh yang kemarin sempat dipikirin Udah bertahun-tahun kan Dipikirin dari saya kecil sampai saya remaja Sampai saya universitas Itu-itu aja yang kayaknya tergulung di pikiran saya gitu Jadi saya pikir yaudah saya tulis aja gitu Apa sih yang kemudian menjadi satu daya tarik tersendiri Dari pekerjaan seorang penulis yang Mbak Evi geluti gitu Apa yang membedakannya dengan pekerjaan-pekerjaan Saya juga dengar pernah kerja juga kan? Oh iya, pernah kerja juga Sebenarnya sih enggak ada yang spesifik seperti apa ya Jadi dulu itu saya pernah baca buku Paulo Coelho Yang bicara tentang passion gitu Tentang tujuan hidup gitu ya Waktu itu saya berpikir saya enggak punya gitu Jadi setelah itu perjalanan saya cuma mencoba mengikuti Apa yang hati saya bilang Saya cari, bukan yang enggak cari gitu Jadi saya coba, saya ngerasa saya suka nari gitu ya Jadi saya coba mendalami tarik sebentar Tapi akhirnya jalannya mentok gitu Terus saya coba lagi yang lain Waktu itu saya sempat suka sama kraf gitu Jadi saya sempat kerjain sedikit Tapi again jalannya mentok gitu Terus ketika seolah itu bilang bahwa Ya udah coba nulis Saya nulis Tanpa tujuan malah itu ya Saya malah tidak berpikir itu passion saya Ternyata jadi buku malah gitu Ya gitu aja sebenarnya perjalanannya Dan saya rasa saya membedakan dari Apa yang kita lakukan adalah Apakah kita melakukannya dari hati atau tidak gitu Apakah kita benar-benar mencurahkan semuanya Untuk pekerjaan itu atau tidak gitu Dan ketika Anda menulis Maka kemudian kejujuran dari ekspresi hati Mbak Evi Seorang Evi tercurah di dalam buku itu Sepertinya begitu ya Kalau saya lihat sekarang Buku itu kan tentang remaja Usia sekitar belasan tahun Bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri Sebagai seorang kanak-kanak Kemudian remaja yang tumbuh jadi dewasa Saya dari kecil sebenarnya selalu diterpah Sebenarnya pertanyaan tentang makna gitu Jadi saya ingat saya umur lima tahun Terus saya lihat dia gitu Sekeliling saya, rumah saya, mobil, orang tua Saya pikir, saya ngapain ya di sini gitu Kemudian saya ingat itu Siklus itu berulang lagi gitu Beberapa saat kemudian Jadi mungkin bertahun-tahun kemudian lah Ketika saya SD Saya ingat saya lagi berdiri di jalan gitu Saya lihat kesibukan kan Sibuk ya di jalan Ada mobil lalu-lalang segala macam Saya nanya lagi gitu Sebenarnya saya di sini mau ngapain sih gitu Tujuan saya apa sih ada di sini Di antara kerumunan mobil segala macam Itu ngapain gitu Cuma gak dapat jawaban kan Kemudian ketika saya Again dalam perjalanan itu Saya juga punya konsepsi tentang Tuhan gitu kan Tuhan itu apa sih Apalagi saya anak-anak kan Tuhan itu apa sih Mana Tuhan gitu Kalau permain jelas ya kan Permain jelas, jelas, jelas gitu Tuhan mana Dan ketika pertanyaan itu saya tanyakan Ke orang-orang sekitar saya Saya gak dapat jawaban Malah katanya Udah-udah jangan dipikirin yang kayak gitu Gimana gak dipikirin yang kayak gitu It was there gitu in my head kan Ada di kepala saya Gak bisa dipapain lagi Tapi akhirnya lama-lama Kan luruh sendiri ya pertanyaan itu kan Ketika gak dapat jawaban Saya juga gak ngerti cari kemana Lama-lama Ya itu kata-kata hati Dan pertanyaan yang tercetus-cetus Tutup terus Tutup, 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 tutup Lama-lama Selaputnya makin tebel Di saya, saya ngerasanya begitu Jadi ketika itu udah makin tebel Saya akhirnya mengandalkan kepala Untuk berpikir secara rasional Ya, hanya rasional saja Ada poin dimana akhirnya saya tidak percaya Sama sekali dengan hati Karena menurut saya buang-buang waktu Untuk merefleksikan semua yang Pemirsa banyak kemudian orang Menuduh Orang-orang yang mencoba Untuk memikirkan dan menunjukkan Pertanyaan-pertanyaan Yang ditanyakan oleh seorang Evi Banyak dari kita menanyakan pertanyaan Yang serupa Sebagai orang yang terlalu mengada-ngada Bagaimana kemudian pertanyaan-pertanyaan itu Jalani saja hidup dalam rutinitas Dan railah kesuksesan Berdasarkan aturan-aturan Dan standar-standar yang dibuat Oleh manusia modern Kehidupan seorang Evi Sepertinya menjadi cermin Bagi kehidupan banyak diantara kita Dan bagaimana jalannya sesudah ini Dan bagaimana hati kemudian Menemukan tempatnya Dalam pusat kisaran kehidupan Evianto Evi, sorry Evi, Evi, Evi Santo Kembali Evi, 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 Evi